Polisi sektor kota Samarinda memeguk dua pelaku percobaan pembunuhan. Menantu dan temannya berniat membunuh mertuanya lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta. Solikin dan Iwan, kedua pelaku ini adalah tersangka penganiayaan dengan niatan ingin membunuh mertua dari Solikin. Perbuatan ini dilatar belakangi niat Solikin yang ingin menguasai harta korban dan juga karena sakit hati dengan perkataan korban. Untuk melancarkan aksinya, Solikin meminta temannya Iwan untuk membantu mengeksekusi korban dengan imbalan uang 15 juta. Solikin kemudian mengantarkan Iwan ke rumah korban di Jalan Jelawat, Kecamatan Samarinda, Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya di TKP, Iwan langsung menganiaya korban yaitu Widiono yang berusia 81 tahun dengan menggunakan pipa besi hingga korban terluka di bagian kepala. Pesai menganiaya, pelaku kemudian mengambil uang milik korban untuk digunakan melarikan diri ke Palembang. Kejadian adanya perencanaan pembunuhan yang diinisiasi oleh menantunya sendiri. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal penganiayaan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 14 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiria, INews melaporkan.